Seorang operator perahu transport bandar 1 tertimpa krein kapal dan jatuh ke laut di Dermaga Terminal Peti Kemas, Surabaya, Sabtu lalu. Desad korban berhasil ditemukan tim Basarnas Gabungan tak jauh dari lokasi jatuh. Fajri, operator perahu transport bandar 1 meninggal setelah tertimpa krein kapal motor Sandlink dan terjatuh ke laut. Dua hari pencarian, tim Basarnas Gabungan temukan jasadnya tidak jauh dari Dermaga Terminal Peti Kemas, Surabaya. Belum diketahui penyebab pasti insiden itu, diduga krein tidak kuat menahan beban. Selanjutnya, jenasa operator perahu transport bandar 1 tersebut dibawa ke kamar mayat rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. KM Sarling yang sandar di Kalipera dan dia double bottom di situ untuk menaikkan peralatan. Tetapi krein yang untuk mengangkat itu tidak kuat sehingga patah dan menimpa korban tersebut. Terima kasih telah menonton!